Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kemat malam para seluruh-seluruh yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT Marilah kita bersyukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini Tak lupa salawat dan salam kita curahkan untuk Nabi Muhammad SAW yang telah melepaskan manusia Lepas dari jurang kejahilian menuju pengabdian kepada Allah SWT Jadi para seluruh dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad R.A Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Yang artinya sebagai berikut Barang siapa menyerupai suatu kaum Maka orang tersebut merupakan bagian daripada kaum tersebut Nah ini suatu apa ya Pesan dari Rasulullah SAW tentang yang namanya Tasyabuh Tasyabuh itu menyerupai atau kita meniru-niru gitu kan Kebiasaan atau perilaku orang-orang di luar golongan kita Artinya di luar golongan umat Islam ya teman-teman Yang dinamakan Tasyabuh Dan disini dijelaskan oleh Rasulullah SAW Tawasannya Barang siapa menyerupai suatu kaum Maka orang tersebut merupakan bagian daripada kaum tersebut Di hadis yang lain juga disebutkan tentang Tasyabuh ini ya Tasyabuh oleh Rasulullah SAW Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Amr bin Suhaib Yang bunyinya sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Laisamina mangta syabaha wairin Yang artinya sebagai berikut Laisamina bukan bagian dari kami Yang orang-orang yang menyerupai suatu kaum yang di luar golongan kami Nah ini sudah sangat jelas sekali ya Dua hadis ini tadi yang satu Menjelaskan bahwasannya Seseorang yang menyerupai suatu kaum Tentunya kaum yang memang di dalam konstruksi hadis ini Alah orang-orang di luar umat Islam Maka orang tersebut merupakan bagian daripada kaum tersebut Di hadis yang kedua dijelaskan Bukan bagian dari kami Bukan bagian dari kami Artinya disini umat Islam ya Karena yang mengungkapkan adalah Nabi Muhammad SAW Bukan bagian dari kami Orang-orang yang menyerupai Orang-orang di luar golongan kami Sangat jelas sekali ya Tasyabuh Jadi Nita Sabuh ini Sesuatu Kondisi yang kemudian kita berusaha meniru-niru Menyerupai orang-orang di luar golongan orang Islam Yang kemudian dijelaskan oleh Saikul Islam Ibnu Taimiyah Rahim Allah Bahwasannya Perbuatan ataupun aktivitas kita Yang berusaha meniru-niru Menyerupai orang-orang di luar golongan kita Itu akan menimbulkan Kecintaan Ataupun loyalitas secara batinia Dan begitu pula Kecintaan ataupun loyalitas kita secara batinia Tentunya akan kemudian menimbulkan kecintaan Ataupun loyalitas kita secara lahiria Sangat kuat sekali ya Jadi sebagai contoh lah Saya ingat ketika masa-masa saya dulu SMA Sekitar tahun 90-an ya teman-teman Itu saya senang dulu musik-musik keras ya Musik-musik keras dulu Jamannya itu lagan Roses, Poison Kemudian ada Metallica gitu kan Banyak teman-teman saya yang juga Senang sekelompok saya dulu yang memang senang menain musik Main gitar dulu kan Band main gitar gitu kan Waktu itu Ya kerasa sekali ya pengaruhnya Memang kemudian kita Sampai dulu salah satunya Kalau lihat gitaris Gun Ross Slash Ross gitu kan Pakai topi Gaya ngerokoknya seperti apa Ya selain kita nyanyi lagu-lagunya dulu Akhirnya kita niru-niru Wah ini ngerokoknya kok kayaknya Cakep sambil main gitar Melodinya ngerokok gitu kan Kemudian juga Banyak yang pemain musik Aliran keras tuh kan Pakai tattoo Akhirnya berusaha menyerupai gitu kan Orang-orang yang di luar kita Yang sebetulnya budayanya Yang sebetulnya kebiasaannya juga berbeda sama kita Dan alhasil juga teman-teman saya dulu juga Banyak yang mau nge-band gitu kan Karena dulu Rugi gitu kan Wah kalau mereka itu yang orang-orang barat tuh Minum dulu Akhirnya banyak juga sebelum Tampil nge-band waktu Agustusan dulu Tuh pada minum-minuman keras terus Artinya disini memang ketara sekali ya Gitu kan Ketika kita mencintai Berusaha meniru-niru Secara lahiria gitu kan Baktiniahnya juga Kita kemudian loyal Baktiniahnya kita pengen menyerupai Idola-idola kita Dan itu saling Berbalik ketika Baktini kita senang sama mereka Timbul kecintaan Loyalitas Kepada mereka gitu kan Secara lahiria juga Akhirnya kita juga Pengen niru-niru mereka Begitu banyak Orang-orang Anak-anak orang muslim gitu kan Orang-orang islam yang mencontoh gitu kan Senang awal mulanya Nyanyi-nyanyi Main musik Yang utamanya biasanya Aliran-aliran keras ya gitu kan Akhirnya menyontoh Pakai tato nih gitu kan Di tato Di Pasih tato-tato tubuhnya Ya pengen mencoba pake anting-anting nih Yang pemusiknya rata-rata Pake anting Padahal itu kan memang Budaya-budaya Ataupun kebiasaan Orang-orang di luar golongan Orang islamnya Dan ini sangat jelas sekali Apa yang dikatakan Saya ikul islam Ibn Tutaimiyah Bahwasannya Betul-betul ketika kita Berusaha menyerupai Gitu kan Berusaha meniru-niru Orang-orang tertentu Perilaku orang-orang tertentu Tentu itu akan Secara gak langsung Akan Menimbulkan kecintaan Menimbulkan Loyalitas gitu kan Di dalam Batiniah kita Dan sebaliknya Nanti ketika Batiniah kita Udah Seneng Sudah loyal Sudah cinta Sama perilaku tersebut Tentunya Lahirianya juga Semakin kuat ya Gitu kan Pengaruh lahirianya Contohnya ya itu ya Teman-teman Pengen mencontoh Asal muallanya Dan ini sangat jelas sekali Disini Yang dinamakan Tashabu Jadi Tashabu ini Memang berikan lagu Berilaku khusus Orang-orang yang memang Diluar golongan Islam Gitu kan Baik dalam perilaku Kebiasaan sehari-hari Yang secara khusus Ya gitu kan Secara khusus Mereka memang Gambarkan kondisi mereka Gitu kan Itu kalau kita Berusaha menyerupai mereka Diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bahwasannya Orang-orang yang Menyerupai suatu kaum Maka orang tersebut Bagian dari kaum tersebut Dalam hadis yang Tadi yang kedua Yang kedua Yang memang diriwayatkan oleh Sahabat Amru bin Suhaib Bahwasannya Bukan golongan dari kami Orang yang menyerupai Suatu kaum Yang diluar golongan kami Nah ini jelas sekali ya Ini pesannya Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Tentang yang namanya Tashabu Jadi teman-teman Dalam kita Kemudian beragama Tentunya referensi kita adalah Al-Quran wal-Karim Dan hadisnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan sebagai Suri tauladan kita Tentunya adalah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Dan tentunya Kita gak cuman Kalau kemudian beragama ini Gak cuman Kemudian kita Cuman menjalankan Ibadah kita Menjalankan kewajiban Dan meninggalkan Larangannya Tapi kita juga perlu Kemudian untuk Menggali keilmuannya Jangan sampai Kemudian kita Ataupun kemudian Anak keturunan kita Melakukan dosa-dosa Melakukan kesalahan Yang mungkin Gak disadari Nah ini Salah satunya Yang sebele Namanya Tasyabuh Tasyabuh itu Menyerupai Orang-orang Di luar Golongan Islam Baik Dia menyerupai Kebiasaan Perilaku Perilaku Khusus Orang-orang Di luar Golongan Orang Islam Sangat jelas sekali Bahwasannya Oleh Rasulullah Jelas sekali Bahwasannya Ketika kita Menyerupai Suatu kaum Maka orang tersebut Bagian dari kaum tersebut Dalam hadisnya Yang lain juga Bukan Golongan Bukan bagian dari kami Orang-orang Yang kemudian Berusaha-berusaha Meniru-niru Menyerupai Golongan Orang-orang Yang di luar Golongan kami Ini sangat jelas sekali Tentunya Ini kaitannya Lagi-lagi Ke dalam din Urusan agama Urusan agama Oke teman-teman Semoga bermanfaat Toprulan kita Di malam hari ini Akhir kata Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh